selamat menikmati jangan lupa salah satu salam kita aturkan kepada dunia besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW karena berkat ramahnya kita dapat berkumpul pada siang relik ibu bapak yang saya hormati disini saya akan mengatakan perihal tentang banjir banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia karena kita mendapatkan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana jika hujan turun dan curah hujan tinggi itu dapat menyebabkan banjir dengan yang kita dengar hari-hari ini info mengenai banjirnya di ibu kota Jakarta banjir di ibu kota Jakarta ini disebabkan oleh dua faktor yang pertama faktor alam dan non-alam faktor alam sendiri terjadi karena curah hujan yang tinggi faktor yang non-alam karena manusia tidak sadar bahwa hal kecil seperti memuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir sungai yang seharusnya menjadi aliran air tersumbat akibat perilaku kita yang memuang sampah sembarangan dan selokan yang tersumbat yang dapat menimbulkan penanganan air lalu hutan hutan yang seharusnya menjadi penyerapan dan penyimpanan air justru malah ditebak habis yang dapat kita lakukan apabila terjadi banjir cara menanggulanginya bukan hanya pemerintah yang turun tangan namun masyarakat kita semua perlu turun tangan apabila hanya pemerintah yang menanggulangi masalah ini tentu saja sangat berat apabila kita tidak berpartisipasi dalam menanggulanginya tersebut dan yang disebabkan oleh banjir di Jabal Tabek tersebut tempatnya adalah pertama masyarakat di Jabal Tabek perlu mengungsi dan meninggalkan tempat tinggalnya karena kendangan air yang sangat tinggi yang tidak mendukung mereka untuk melakukan aktivitas di rumah yang kedua wabah penyakit wabah penyakit disini seperti data data atau muntah-muntah pasti dialami oleh warga Jakarta yang terkena banjir lalu yang ketiga aktivitasnya terganggu aktivitas disini mereka pasti mempunyai pekerjaan yang harus mereka lakukan pada hari itu namun akses jalan yang tertutup, akses jalur transportasi yang tertutup, akibat banjir mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya aktivitas seperti bekerja dan lain-lain terhambat akibat banjir tersebut jalan KRL yang seharusnya mereka bisa lewati setiap naik kereta itu tidak dapat dilalui karena tertutup oleh dan lain-lain lalu harta barang mereka hilang itu saja karena terendam oleh banjir dan yang terakhir yaitu dapat menanggut nyawa dari yang saya dengar info dampak dari banjir tersebut memakan empat orang dua Jakarta Utara satu Jakarta Pusat dan satu lagi Jakarta Selatan oleh sebab itu perlu kesadaran kita sendiri untuk menanggolai harta tersebut bukan hanya pemerintah seperti membuang sampah di tempatnya jika tidak melakukan terhadap pesanan sendiri siapa lagi yang akan mulai lalu membersihkan selokan dan yang ketiga menanam pepohoran yang dapat mengirap air dengan cara itu air dapat menyerap dan tidak akan mengenang seperti sekarang dan yang terakhir kita perlu menanggalkan 3R reduce, reuse, recycle dalam metode ini kita dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita mungkin itu pidat yang saya dapat saya sampaikan apabila ada salah-salah kata saya minta maaf semoga dapat bertemu lagi di dalam waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.